Oke, hari ini kita akan membahas salah satu teori pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang utama, artinya yang terkenal. Kita akan mempelajari tentang solo model. Oke, solo model ini sesuai dengan namanya, ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Solo, dia ekonom dari MIT, dia pemenang Nobel juga di tahun 1990, 1987-1990-an. Nah, dari solo model ini kita akan diberi gambaran tentang bagaimana suatu negara outputnya itu bisa tumbuh, terutama salah spesifik adalah output per worker, atau output per kapita, output per jumlah pekerja gitu ya, itu akan tumbuh seperti apa. Oke, kemudian kita juga akan bisa menjawab kenapa ada fenomena bahwa negara maju itu pertumbuhan ekonominya cenderung lamban gitu ya, dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Kalau kita lihat negara seperti sebelum COVID ya, ini ya, kita bicara sebelum COVID, karena COVID agak sebuah anomali gitu ya, India, kemudian China, termasuk Indonesia, Vietnam, itu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu ya, yang cepat. Oke, karena memang kita negara berkembang, berbeda dengan negara maju yang pertumbuhan ekonominya cenderung lamban. Nah, hal ini nanti itu bisa kita lihat dari pandangan solo model ini, kenapa menjadi seperti itu ya. Nah, solo model kita awali dengan fungsi produksi, jadi fungsi produksi kita tahu ini adalah mengembangkan hubungan antara input dengan output, hubungan antara faktor produksi dengan output yang dihasilkan gitu ya. Oke, fungsi produksi yang digunakan oleh Robert Solo adalah Y, ini adalah sebagai fungsi dari capital dan labor. Jadi nilai Y, nilai output, nilai pendapatan, nilai PDB, ini ditentukan oleh level capital dan level labor. Oke, nah, fungsi produksi yang digunakan oleh Robert Solo ini adalah fungsi Y sebagai fungsi K dan KL ini dengan properti constant returns to scale. Oke, constant returns to scale artinya jika K dan L kita gandakan atau kita menjadi N kali gitu ya, maka Y juga menjadi N kali gitu ya, itulah properti constant returns to scale, salah satunya adalah KOP2+. Oke, salah satunya adalah KOP2+. Nah, bentuk ini, ini kita bisa kita ubah menjadi bentuk per capita atau per worker gitu ya, per labor. Jadi Y-nya itu bukan Y output, nilai dari output, nilai dari Y, tapi lebih ke nilai output per worker. Atau output per capita, per jumlah penduduk gitu ya, per pekerja. Kalau kita ubah menjadi seperti itu, maka persamaan ini dengan properti constant tadi, bisa kita tulis menjadi Y. Ini adalah fungsi sebagai K. Oke, dengan apa? Dengan cara membagi fungsi ini, kita bagi dengan L gitu ya. Y per L output dibagi dengan jumlah worker atau jumlah labor, ini adalah kita lambangkan sebagai Y kecil. Jadi ini beda ya, yang atas ini adalah Y besar, yang di bawah adalah Y kecil, yang di atas tadi adalah K besar, yang di bawah adalah K kecil. Dan huruf kecil ini menggambarkan per worker, per pekerja. Jadi output per pekerja, dan capital per pekerja. Oke, jadi sekali lagi fungsi produksinya bisa kita tulis seperti ini. Dan ini mempunyai properti juga diminishing marginal product. Diminishing marginal product, kalau kita masih ingat, waktu kita mempelajari mikro gitu ya, ini berarti, oke, kita mempunyai hubungan antara Y dan K. Semakin besar K, Y juga akan semakin besar. Tetapi penambahan K, penambahan satu unit K, itu akan menambah Y, tapi penambahannya semakin lama, semakin kecil. Oke, penambahannya semakin lama, semakin kecil. K naik dari 2 unit ke 3 unit, mungkin akan menaikkan output menjadi 10 unit misalnya. Tapi penambahan ini misalnya dari K5 menjadi 6, sama-sama nambah 1 unit, Y-nya nggak bertambah 10 unit lagi, misalnya hanya menjadi 8 unit misalnya. Pokoknya intinya penambahan Y itu semakin lama, semakin mengecil. Nah, dari properti ini, kita bisa menggambarkan fungsi produksi seperti ini. Y adalah fungsi dari K, maka kita sebenarnya adalah menggambarkan hubungan antara Y dengan K. Y ini adalah output per worker. Pokoknya intinya kalau yang kecil-kecil ini adalah per worker, kesepakatan kita. Kalau K-nya ini adalah capital per worker. Nah, dengan properti diminishing marginal product ini, maka gambarnya menjadi seperti ini. Oke, ini adalah Y, yaitu F per K. Oke, dia akan cembung seperti ini. Oke, dia akan cembung seperti ini, yang menunjukkan bahwa dia, oke, semakin K semakin besar, Y semakin besar, tapi penambahannya semakin lama, semakin kecil. Oke, ini adalah fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini, kita sudah belajar bahwa produksi ini dengan pendekatan pengeluaran, itu merupakan akumulasi dari C ditambah I, ditambah G, ditambah XM, ditambah NX, NetExplore. Nah, untuk solo model kita mengabaikan government, mengabaikan NX, jadi Y ini komponennya hanya C ditambah dengan I. Atau dengan kata lain sebenarnya, pendapatan ini, dari sekian pendapatan ini, sebagian akan dikonsumsi, sebagian akan ditabung, oke, sebagian akan ditabung, dan kita tahu tabung, tabungan ini selanjutnya akan diinvestasikan. Intinya, sebagian pendapatan akan dikonsumsi, sebagian akan ditabung. Konsumsi ini kita lambangkan sebagai C, C kecil, karena Y-nya di sini adalah Y kecil. Investasikan ini adalah I kecil. Oke, nah, bagian yang diinvestasikan dalam solo model ini, proporsinya adalah sebesar S. Jadi, yang diinvestasikan berarti sebesar S, ini adalah S di sini adalah saving rate, tingkat tabungan atau saving rate. Yang dikonsumsi berarti 1 main S. S dikalikan apa? S dikalikan dengan Y, gitu ya, atau 1 main S dikalikan dengan Y untuk konsumsi. Atau kalau kita tulis ini adalah S dikalikan dengan FK. Kalau yang ini adalah 1 main S dikalikan dengan FK. Oke, dari sini kita bisa mengaplikasikan fungsi investasi ke fungsi produksi kita. Oke, jadi fungsi investasi tadi adalah S dikalikan dengan Y. Jadi, nilainya itu lebih kecil daripada Y, karena S tingkat tabungan ya antara 0 sampai dengan 1, gitu ya. Bisa 0,1Y, 0,2Y, 0,3Y, dan seterusnya. Intinya dia lebih kecil daripada Y, kita tulis aja seperti ini. Misalnya ini adalah investment tadi. Investment di sini, kalau saya menulis investment berarti investment per worker, gitu ya. Tapi saya singkat aja investment, intinya seperti itu. Nilainya apa? Nilainya tadi adalah S dikalikan dengan Y. Atau S dikalikan dengan FK. Oke, seperti itu ya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya nih, sekarang level K-nya ada di sini. K-nya ada di K1. Berapa nilai Y-nya? Ini nilai Y-nya. Oke, ini nilai Y-nya. Oke. Y-1. Berapa nilai investment-nya? Ini nilai investment-nya. Oke. Ini nilai investment-nya. Atau Y-1 besarnya. Maka selisihnya ini, selisihnya antara Y dan Y tadi apa? Ini adalah konsumsi. Sebesar C-1. Oke. Kita sudah punya ini. Dan kita... Yang harus kita pegang di solo model. Fokus kita adalah bahwa Investasi. Investasi akan menambah capital. Karena investasi itu digunakan untuk membeli capital. Jadi investasi akan menambah capital, sehingga akan menambah output. Ini yang kita perlu ingat waktu kita membahas solo model. Ini adalah suatu hal yang penting. Investasi ini digunakan untuk menambah capital, sehingga menambah output. Jadi di sini, di K-1 ini, kita ada investasi, maka investasi ini akan membuat level capital menjadi lebih besar daripada K-1. Kalau K-1-nya lebih besar dari K-1, Y-nya juga akan lebih besar daripada Y-1. Oke. Itu investasi. Nah, ada satu hal penting lagi dalam solo model yang nantinya akan menggambarkan bagaimana output per worker itu akan tumbuh. yaitu depresiasi. Capital, barang modal, itu lama-kelamaan akan aus, akan rusak, akan terdepresiasi. Jadi kita mempunyai satu grafis lagi, yaitu grafis tentang depresiasi. Garisnya adalah garis lurus. Dia adalah garis lurus seperti ini. Ini adalah depresiasi, di mana nilainya itu adalah delta dikalikan dengan K. Ini lihat, ini adalah K. Semakin besar K, depresiasi juga akan semakin besar, dengan kemiringan sebesar delta. Nah, berbeda dengan investasi. Sifat dari depresiasi ini, jadi depresiasi akan mengurangi kapital. Sehingga dia akan mengurangi output. Ini adalah suatu hal yang berkebalikan, gitu ya. Ada dua hal ini, dan inilah yang nanti akan menjadi fokus dari solo model. Investasi menambah kapital, depresiasi akan mengurangi kapital. Kita lihat, kita kembali lagi ke grafis tadi. Oke. Di sini, kita lihat. Tadi, saat K-nya adalah K1, Oke, saat K-nya adalah K1, nilai dari investasi adalah sebesar ini. Tetapi, nilai depresiasi adalah sebesar ini. Oke, ini menjadi depresiasi, gitu ya. Depresiasi. Maka inilah yang merupakan delta K, perubahan dari kapital, gitu ya. Karena apa? Karena investasi tadi akan menambah kapital, tetapi depresiasi ini akan mengurangi kapital. Masih ada penambahan kapital di sini. Selisih antara investment dengan depresiasi. Nah, selisih dari kapital ini, ya, sebesar ini, itu di periode selanjutnya, itu akan menambah level dari kapital kita. Oke, anggap saja menambahnya segini, gitu ya. Panjangnya sama, anggap saja sama. Menjadi K2. Nah, saat K2 ini berarti, kita tarik lagi, Y-nya menjadi ini. Y-nya menjadi Y2. Oke. Investmentnya segini, depresiasinya segini. Kita mempunyai delta K yang lain. Sebesar ini. Maka akan, di periode selanjutnya, akan menambah K menjadi K3. Sehingga outputnya akan bertambah lagi. Sekarang menjadi Y3, ya. Masih ada penambahan kapital lagi sebesar ini, dan seterusnya. Nilai ini akan bertambah hingga di suatu titik, gitu ya. Hingga di suatu titik, di mana nilai depresiasi sama dengan nilai dari investment. Nilai dari investment sama dengan nilai dari depresiasi. Titik inilah yang kemudian kita sebut sebagai steady state. Jadi, steady state ini adalah suatu keadaan di mana investment itu akan sama dengan depresiasi. Dalam terminologi per worker, ya, di bahasan kita, kita tulis biar ingat terus. Investment per worker, ini depresiasi per worker. Investment per worker tadi adalah Y dikalikan dengan FK, atau S dikalikan dengan Y, atau S dikalikan dengan FK, ini harus sama dengan depresiasi tadi adalah delta, tingkat depresiasi, dikalikan dengan kapitalnya. Inilah syarat dari keadaan steady state. Jadi, intinya apa? Jadi, di sini inilah level dari K-steady state. Kita lambatkan K bintang ya, untuk mengambilkan steady state. Jika nilai K itu di sebelah kiri K-steady state, ya, K1, K2, kemudian tadi ada K3, ini 3 bukan 2. Ini nilai kapital akan terus bertambah. Y per worker akan terus bertambah hingga dalam keadaan steady state. Jadi, di dalam keadaan steady state ini, tidak ada pertambahan output per worker lagi. Output per worker pertumbuhannya 0. Capital per worker pertumbuhannya 0. Sudah mentok, sudah mapan, sudah ajek, sudah steady state. Oke, itu gambaran steady state, dan gambaran bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi, lebih tepatnya pertumbuhan output per worker dengan menggunakan solo model. Nah, bagaimana jika suatu ketika keadaannya adalah K-nya itu berada di sini. Di K4 misalnya, di T ini. Di titik ini kita lihat depresiasinya segini, investment-nya segini. Depresiasi lebih besar daripada investment. Oke, artinya capital akan semakin berkurang. Semakin berkurang terus, bergerak menuju ke kiri hingga ke level steady state lagi. Jadi, steady state ini keadaan keseimbangannya. Kalau di sebelah kiri, K-nya adalah di sebelah kiri steady state, maka perekonomian akan tumbuh, output per worker-nya akan tumbuh-tumbuh terus hingga ke steady state. Kalau suatu ketika keadaannya adalah di kanan steady state, maka perekonomian akan turun hingga ke steady state. Apakah bisa suatu keadaan ekonomi itu di sebelah kanan steady state? Jawabannya adalah bisa. Keadaan di sebelah kanan steady state ini artinya gini, K- disini adalah capital per worker. Misalnya terjadi bencana kesehatan yang sangat masif, drastis di sebuah negara. sehingga jumlah penduduknya hilang dengan meninggal dengan sangat banyak. Seketika dan sangat banyak. K per L-nya, saat L-nya kecil, K-nya akan besar. Jadi, capital per worker-nya akan besar. Mungkin menjadi sebelah kanan dari steady state. Menjadi K-4 ini. Tetapi, dia kemudian akan turun, turun, turun terus sehingga ke level steady state ini. Kalau kita gambar, grafisnya sebenarnya seperti ini. Oke, misalnya ini adalah K, ini adalah T, waktu. Ini adalah K, steady state. Misalnya, suatu perekonomian anggapnya adalah sudah steady state. Sudah di level ini. tapi di suatu sekitika, misalnya, kejadian yang pertama misalnya adalah terjadi bencana alam, gempa bumi, yang merusak capital, tetapi labernya tetap. Apa yang terjadi? Maka, saat bencana alam tadi, level K-nya akan turun, hingga ke level ini. Ini adalah T saat terjadi gempa, misalnya. Oke, nah kemudian, kalau ini terjadi, maka perekonomian akan selanjutnya akan kembali ke level steady state-nya. Dia akan tumbuh, 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 terus hingga ke level steady state-nya. Gambarannya seperti ini. Path-nya menjadi seperti ini. Itulah mengapa tadi kalian lihat di video saat Jepang terkenal bom atom, sehingga merusak capitalnya dia, ya, K-nya akan turun, maka terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat di sini. Kita lihat, ini adalah pertumbuhan growth-nya itu tinggi. Growth-nya itu tinggi. Kalau ekonomi negara sudah maju, dia pertumbuhannya akan kecil, karena sudah akan mencapai steady state itu. Oke, gitu ya. Nah, sebaliknya misalnya, kalau tadi, misalnya tadi terjadi bencana kesehatan itu ya, penulitnya banyak yang meninggal. Maka, waktu keadaan T ini, dia akan bertambah, K-nya akan menjadi seperti ini, tapi lama-kelamaan dia akan turun, 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 hingga ke level steady state-nya lagi. Oke, ini kasus yang kedua tadi. Seperti itu. itulah steady state. Artinya, perekonomian itu akan selalu bergerak ke steady state-nya dia. Ini keadaan steady state-nya seperti ini. Nah, oke, saya gambar lagi. Itu yang pertama kita, konsep dari solo model seperti itu. Sebelum kita membahas golden rule, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, kita ke golden rule dulu ya. Sebelum pertanyaan lagi. Oke, saya gambarkan lagi. Oke, ini adalah investasi tadi, investment. S dikalikan dengan F, K. Ini adalah depresiasi. Dep. Delta dikalikan dengan K. Ini adalah steady state. Oke, steady state itu bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah kalau kita menggeser kurva depresiasi dan kurva investasi. Jadi, kalau kita geser, ini level steady state akan berbeda-beda. Oke, yang lebih umum adalah, yang lebih jama adalah pergeseran investment. dengan kita mengubah S, kurva itu akan berubah. Kurva berubah, steady state akan berubah. Level dari steady state itu akan berubah. Misalnya, kita akan menaikkan tingkat saving. Maka, kurva investment akan bergeser ke sini. Steady state-nya akan berubah menjadi sini. Oke, dan seterusnya. Intinya, kalau S berubah, termasuk kalau delta berubah, depresiasi berubah, itu akan membuat level steady state akan berubah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tujuan pemerintah adalah untuk memaksimalkan steady state, maka seharusnya memaksimalkan S. Memaksimalkan S berarti S-nya ya 100%. seluruh pendapatan di-saving. Artinya apa? Tidak mengkonsumsi. Apa itu mungkin? Tidak mungkin, kan? Dan itu memang bukan tujuannya pemerintah. Tujuan utama pemerintah adalah bukan untuk tinggi-tinggian K, gitu ya. Tapi tujuan pemerintah adalah golden rule ini. Oke. Nah, golden rule ini apa? Golden rule ini adalah keadaan steady state keadaan steady state di mana konsumsinya maksimum. ini adalah golden rule. Keadaan steady state di mana konsumsinya maksimum. Katanya gini. Oke. Dari S seperti ini kita sebenarnya punya ini adalah fungsi Y gitu ya. Y atau FK. pada level K1 ini. Ini adalah investment di sini. Investmentnya di sini. Dan ini adalah level Y. Maka ini adalah konsumsi. C saat steady state 1. Saat S berubah sehingga steady state berubah di sini. Oke. Maka investasinya di sini. Level Y-nya di sini. Ini adalah konsumsi saat steady state 2. Kita lihat di sini walaupun level capital steady state-nya Y steady state-nya naik tetapi ternyata konsumsi yang dinikmati oleh masyarakat itu akan turun kalau di gambar ini lebih kecil. Tujuan utama pemerintah adalah untuk memaksimalkan C ini. Pokoknya dipilih steady state agar C-nya maksimal. Inilah golden rule. Bagaimana cara kita memilih level steady state sehingga konsumsinya maksimal? Kita lihat gambar ini. Oke. ini adalah K. Ini adalah Y. Saya mempunyai Y. Ini adalah Y atau FK. Saya juga mempunyai delta K depresiasi. Ini adalah level dari depresiasi. Oke. Agar tidak saya ganti gambarnya. Saya mempunyai level ini misalnya ini adalah depresiasi. Delta K. Nah. Kita tahu bahwa steady state kita tulis lagi yang tadi. Konsumsi ini adalah selisih antara Y dikurangi dengan I. Oke. Y tadi adalah FK. Jadi kayak gini. Y sama dengan FK. Dikurangi dengan I. Dan dalam keadaan steady state kita tahu bahwa I ini sama dengan depresiasi. Di awal tadi. Maka konsumsi steady state ini semuanya dalam keadaan steady state. C ini adalah FK dikurangi dengan delta K. Jadi konsumsi ini adalah kalau kita gambar adalah selisih antara FK dengan delta K. Dan tugas kita adalah memilih selisihnya yang paling maksimal. Ini kan selisihnya misalnya level steady state di sini ini selisihnya ini selisihnya ini selisihnya ini selisihnya tugas kita adalah memilih garis A, Y dikurangi dengan depresiasi ini yang paling panjang karena itu adalah konsumsi yang paling maksimum. Kalau kita lihat sekilas mata misalnya yang paling panjang adalah ini sehingga seharusnya kita akan memilih level steady state di sini yang merupakan steady state golden rule bagaimana kita menentukan K-delta rule ini? Intinya sekali lagi adalah kita mencari selisih antara Y dengan depresiasi yang paling tinggi dan di SMA kita sudah belajar bahwa untuk menghitung jarak maksimal antara dua garis ini maka titik singgung kurva yang di atas tadi itu harus sejajar dengan garis ini jadi ini adalah sejajar ini harus sejajar baru selisihnya ini maksimal ini menjadi maksimal intinya syaratnya adalah bahwa sekali lagi syarat golden rule steady state di golden rule ini adalah saat gradient garis singgung dari Y kita tahu gradient garis singgung dari Y merupakan turunan pertama dari fungsi Y apa itu MPK ini harus sama dengan gradient dari depresiasi gradient dari depresiasi kalau kita lihat di kamar ini adalah delta inilah syarat dari golden rule MPK sama dengan delta jadi kita harus ini nanti konsekuasinya dalam hal apa sih kita harus memilih kita harus menyesuaikan S sehingga steady state yang terjadi memenuhi syarat golden rule tadi ini nanti soalnya sudah ada di youtube nanti kalian lihat hubungan antara golden rule steady state bagaimana kita memperoleh golden rule kebijakan pemerintah apa yang bisa dijalankan sudah ada di youtube itu bahasan kita yang kedua terkait dengan golden rule sekarang kita akan memasukkan bahasan yang terakhir yaitu solo model dengan pertumbuhan populasi kita simpulkan sebagai n gitu ya pertumbuhan populasinya oke nah dari awal tadi gitu ya konsep solo model yang kita pelajari adalah kita mengasumsikan tidak ada pertumbuhan penduduk tidak ada pertumbuhan worker jadi jumlah dari worker jumlah dari penduduk itu akan selalu sama faktanya kan akan terjadi pertumbuhan penduduk pertumbuhan populasi nah itu akan memengaruhi syarat steady state akan memengaruhi golden rule kita ulangi lagi gambar di awal tadi steady state terjadi saat ini adalah investment sama dengan depresiasi oke investment tadi oke ini menjadi level steady state ya steady state dimana investment tadi ini adalah S dikalikan dengan FK depresiasi adalah delta dikalikan dengan K nah ini asumsi kita sorry asumsi kita adalah ini adalah tidak ada pertambahan penduduk saat ada pertambahan penduduk dengan growth dengan pertumbuhan penduduk adalah N gitu ya maka kita akan mengganti terminologi dari depresiasi ini menjadi break event investment jadi break event investment ini adalah nilai investasi yang membuat capital per worker-nya itu tetap walaupun ada depresiasi walaupun ada pertumbuhan populasi nah break event investment ini adalah delta ditambah dengan N dikalikan dengan K jadi kalau di awal tadi adalah delta kalikan dengan K maka setelah ada pertumbuhan populasi break event investment-nya adalah delta ditambah N dikalikan dengan K jadi steady state itu terjadi saat jadi kita bandingkan sekarang kita akan bandingkan misalnya yang pertama tadi adalah tanpa N tanpa pertumbuhan populasi sekarang kita dengan pertumbuhan populasi dengan N N di sini adalah pertumbuhan penduduk pertumbuhan populasi pertumbuhan worker yang pertama dari sisi steady state tanpa N tadi keadaannya adalah investment sama dengan depresiasi syaratnya S dikalikan dengan FK ini sama dengan delta dikalikan dengan K nah kalau ada pertumbuhan populasi maka steady state-nya terjadi saat investment ini sama dengan break event investment S dikalikan dengan FK ini sama dengan delta ditambah dengan N dikalikan dengan K nah dari sini sebenarnya kita lihat kita bisa lihat break event investment ini terjadi saat asalkan investasinya itu ada kompensasi untuk depresiasi dan ada kompensasi untuk worker yang baru N dikalikan dengan K ini adalah untuk worker yang baru sehingga keadaan steady state-nya adalah investment sama dengan break event investment tadi S dikalikan dengan FK sama dengan delta ditambah N dikalikan dengan K nah kalau keadaan golden rule sekarang golden rule ini syaratnya kalau yang tanpa pertumbuhan populasi tadi adalah MPK ini sama dengan delta kalau dengan N maka MPK ini sama dengan delta ditambah dengan N dan ingat bahwa MPK tadi adalah turunan pertama dari fungsi produksi terhadap K itu perbedaannya antara adanya pertumbuhan populasi dengan tidak adanya pertumbuhan populasi nah di minggu depan kita akan mengembangkan model solo lagi di awal tadi adalah konsep dasar kemudian ada pertumbuhan populasi minggu depan kita akan menambah solo model dengan adanya technological progress ada perkembangan teknologi nanti bagaimana pengaruhnya terhadap kedua hal ini ini akan kita pelajari di minggu depan minggu ini hari ini cukup sampai dengan ini cukup sampai dengan adanya pertumbuhan populasi oke itu yang saya sampaikan di pertemuan hari ini oke silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya ada tugas untuk melihat video 3 video link sudah saya upload di google classroom selamat selamat Terima kasih telah menonton!